Hai Assalamualaikum guys, kali ini aku Lulisra Mayati ingin membagi tips rahasia bagaimana membuat ayam panggang dimasak di atas wajan tapi rasanya seperti ayam panggang di atas arang yang bakar guys. Rahasianya adalah ketika ayam matang kemudian kita wadai di sebuah wadah yang cukup besar dan bertutup ya kemudian kita masukkan sepotong arang yang sudah dibakar menjadi barang sepotong aja sepotong kecil ukurannya boleh kecil banget nggak papa pokoknya dia udah nyala kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang sudah ada ayamnya itu lalu kita tetesi dengan minyak dan saat itu juga akan keluar asap yang banyak lalu kita tutup kemudian sekitar satu setengah menit atau lebih kita biarkan lalu kita buka tutupnya dan cara ayam yang kita panggang di atas wajan akan berasa ayam dipanggang di atas arang oke teman-teman kita simak aja seperti apa cara pembuatannya kali ini aku pakai resep ayam tanduri ayam khas india resepnya nanti aku bagi di belakang ya oke pertama-tama kita potong-potong ayam sesuai dengan ukurannya yang kita inginkan kemudian karena kita akan membakarnya supaya matang ke dalam juga supaya bumbunya betul-betul meresap ayam itu kita kasih irisan-irisan atau torehan ya bukan irisan torehan-torehan yang berdekatan supaya nanti bumbunya betul-betul meresap dan ketika dibakar panas bisa masuk ke dalam dengan mudah dan ayam cepat matang salah satu bumbu khas dari ayam tanduri adalah adanya yoghurt jadi di awal kita kasih yoghurt dulu kemudian masukkan juga bumbu halusnya dan teman-teman tentunya tambahkan bumbu yang serbuk-serbuknya juga ditambahkan lalu nanti akan kita tambahkan juga minyak kemudian kita aduk-aduk sampai rata betul semua bumbu meliputi semua permukaan ayam sehingga nanti rasanya akan sama di semua bagian setelah semuanya terlumuri dengan rata kemudian kita simpan atau istirahatkan selama 30 menit atau lebih tapi kalau buru-buru langsung juga enggak apa Oke sekarang kita akan bakar atau kita panggang ayamnya setelah wajannya panas kita tata di atas wajan ayam yang sudah kita marinir tadi patah sesuai dengan kapasitas wajan jangan terlalu penuh karena nanti kalau terlalu penuh dia akan mengeluarkan banyak air sehingga nanti ayamnya tidak lagi gusi teman-teman ketika ayam itu hati-hati sudah mulai terlihat coklat ya dari bagian atas kelihatan tuh kita balik ayamnya dan karena kita menggunakan wajan yang bergelombang maka hasilnya akan kelihatan bergaris-garis itu salah satu kelebihan kalau kita menggunakan wajan yang bergelombang ayam ini dimasak tidak terlalu lama supaya tetap juicy ya ayamnya tapi teman-teman kalau masak ayam panggang kita buka celah sedikit kayak ini tadi ya untuk melihat bener nggak dalamnya udah mateng tapi kalau ini selera ya jadi ada orang yang memang enggak suka yang yang juicy dibiarkan agak lama sehingga dia mengering dan jadinya kesat itu terserah selera teman-teman kalau dalamnya sudah nampak matang maka sudah siap untuk dikonsumsi terus teman-teman jangan lupa juga kita siapkan arang yang dibakar di atas api jadi ini arangnya sepotong aja nggak usah gede ini kan nanti fungsinya hanya untuk mengeluarkan asap oke ayamnya sudah matang kita masukkan ke dalam wadah dan inilah saat dimana kita akan memberikan aroma jadi gini sih guys coba kalau kita ada di tempat yang banyak asap gitu ya pasti kita menghindar kenapa karena baju kita takut bau gitu dan itu nempel banget jadi sebenarnya prinsipnya kayak gitu kalau diberi asap yang banyak maka nanti aroma asap itu akan meresap ke dalam masakan kita jadi sekarang kita masukkan arangnya untuk membuat asap sebetulnya kita masukkan arangnya supaya asapnya keluar kita tetesi dengan minyak minyaknya selera kalau pengen lebih harum misalnya boleh pakai minyak olivya atau juga bisa sesamnya oil apa namanya itu minyak bijan gitu ya boleh tapi kali ini aku pakai minyak sayur biasa nah kan kelihatan kan asapnya keluar setelah asapnya keluar kita tutup supaya dia nanti terkumpul semua disana dan biarkan setidaknya satu setengah menit boleh lebih sehingga nanti aromanya betul-betul merasuk ke dalam ayam panggang yang kita buat bagus ya teman-teman kelihatan jadi putih gitu di dalamnya dan kelihatan asap-asapnya kayak pertunjukan aja ya jadi ini kayak lagi pertunjukan terus ada nitrogen cair gitu ada berasap-asap dan ini merupakan sebuah sensasi juga ya ketika kita memasak dengan cara seperti ini jadi kalau sudah begini kita sudah boleh buka teman-teman kita buka lalu kita akan cicipi seperti apa rasanya nah guys kelihatannya kuning cantik sekali kita cicipi aja benarkah rasa dari areng tadi kemudian akan merasuk ke dalam ayamnya nggak dikasih papa ayam saya madu aja dulu ya Bismillahirrahmanirrahim bener kerasa banget kalau ini seperti ayam yang dibakar di atas areng jadi bau sangit dari asapnya atau dari arengnya itu bener-bener kerasa terus karena ini ini memang pakai bumbu berempah ya jadi bumbu rempahnya juga dominan terus karena tadi kita bikin sayatan-sayatan kayak gini nih bumbunya meresap banget kerasa asinnya rasa rempahnya dan yang lainnya ini cocok banget kalau kita kasih sambel ini ada sambelnya ya sambel terus dimakannya sama nasi putih deh ini ayam sama sambelnya ya teman-teman bisa lihat Bismillahirrahmanirrahim enak banget guys dan walaupun tadi dipanggangnya di atas wajan gitu ya tapi ini temen-temen bisa lihat dalamnya kita buka ya dalamnya ngapeng ya temen-temen ya karena lama dibolak-balik tadi ya coba lagi sambelnya dibanyakin memang udah ada berasa pedes-pedes juga dari bumbunya ditambah lagi sama sambelnya ini ayam yang kelihatan ayamnya sambelnya kan bismillah teman-teman teknik ini recommended banget karena jadinya praktis ngebakarnya nggak usah ngipas-ngipas nggak usah repot nyalain arong gitu tapi rasanya udah enak banget seperti ayam yang kita masak di atas arong oke guys sekian dulu dan buat kalian yang mau subscribe dukung aku terus untuk tetap bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat caranya mudah klik subscribe klik juga lonceng yang ada di sebelah kanan supaya kalian dapat notif kalau aku upload video oke guys semangat selalu untuk beraktifitas yang bernilai ibadah setiap hari oke ditunggu share dan komennya juga ya thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati